PEMIRSA PEMERINTAH Dalam rapat tertutup tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Perhubungan Kementerian BUMN dan sejumlah pemangku kebijakan seperti Angkasa Pura 1 dan 2 termasuk Maskapai Lion Air dan City Link dipakati kebijakan pemerintah untuk penurunan harga tiket pesawat penerbangan murah atau low cost career sebesar 50% dari tarif batas atas. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiodo berdegaskan Pemirian diskon yang efektif pada hari Kamis mendatang akan diberikan pada penerbangan LCC Domestic tipe pesawat jet sebanyak 30% dari total kapasitas pesawat. Di antaranya untuk Maskapai City Link akan diberlakukan tiket murah sebanyak 3.300 seat dengan total 62 penerbangan per hari. Sedangkan untuk klien grup sebanyak 146 penerbangan per hari dengan total 8.200 seat. Diskon tarif ini berlaku pada semua rute pada jam 10 panggi hingga 14 siang. Rute flightnya mana saja, nanti sebelum Kamis kami akan jelaskan 62 flightnya City Link itu mana saja, jam berapa, kemana, flight nomor berapa. Demikian juga untuk Lion Air, 146 per hari itu kira-kira flight rute kemana saja, kemudian flight nomornya berapa, nanti akan kami pelabis secara terinci detail sebelum hari Kamis pemberlakuannya. Kita support kebijakan pemerintah untuk menyediakan penerbangan murah untuk mendukung keinginan dari masyarakat. Tiga masalah, kan tadi sudah ada support dari BUMN-BUMN lain, jadi kita sudah ada hitungan-hitungannya, jadi komponen-komponennya sudah ada, tidak ada masalah. Untuk memastikan jalannya penerapan diskon penerbangan murah bagi masyarakat, pemerintah akan melakukan pengawasan atas kebijakan ini dengan dilakukan rapat pengawasan dan monitoring secara periodik. Dari Jakarta, Ade Firmanca, IDX Channel.